Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Bu Nita kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius nah koordinat kartesius tabelnya seperti ini, garisnya ada di sebelah kanan Ibu ini contoh garis koordinat kartesius nah pada materi koordinat kartesius ini yang paling penting yang harus dimengerti oleh adik-adik adalah antara garis vertikal, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis horizontal, yaitu garis yang mendatal dan kemudian adik-adik juga harus mengerti antara garis vertikal dan horizontal itu ada nilainya ada yang positif dan ada yang negatif jadi kalau misalkan adik-adik membuat sumbu koordinat itu harus tahu mana yang nilainya positif, mana yang nilainya negatif untuk di garis vertikal, ini kan garis vertikal itu yang berdiri yang atas itu nilainya positif, sedangkan yang bawah nilainya negatif nah, sedangkan garis horizontal yaitu garis yang mendatar yang sebelah kanan nilainya positif, sebelah kiri nilainya negatif nah, garis tersebut ini ada namanya kalau garis vertikal yang berdiri itu kita namakan sumbu Y sedangkan garis horizontal yang mendatar kita namakan sumbu X jadi ini ya, X dan Y ini adalah nama garis vertikal dan garis horizontal nah, untuk cara mengerjakannya seperti apa yang berhubungan dengan koordinat kardisius misalkan di sini, ibu menulis titik P di koordinat misalkan ini 2,5 nah, seperti ini titik P ini kan 2,5 di sini kan ada dua sumbu antara sumbu X sama sumbu Y nah, ini yang mana dulu ini tidak boleh terbalik ya jadi, yang depan itu adalah X yang belakang itu adalah Y berarti titik koordinat itu disimbulkan dengan X, Y nah, X itu yang depan Y itu yang belakang dan ini tidak boleh dibolak-balik misalkan Y, X juga tidak boleh sama seperti kita pakai baju kalau misalkan atasan, taruh atasan bawahan juga, bawahan tidak boleh dibalik-balik sekarang kita tentukan titiknya ya titik P ini kalau di koordinat kardisius titiknya di sebelah mana ini kan titiknya di 2,5 ingat ya, yang depan itu X yang belakang itu Y berarti di sini X-nya 2 X-nya 2 X ini berarti yang horizontal yang mendatar berarti kita lihat ini kan titiknya titik 2 berarti di sini kan oke, titik 2 setelah itu Y-nya itu 5 Y, Y itu berarti garis vertikalnya nilainya positif ya berarti kita cari 5 yang di mana nah, ini nah, setelah itu yang harus kita lakukan apa? menghubungkan antara titik 2 dengan titik 5 jadi dihubungkan 2-nya ini ditarik ke titik 5 nah, sedangkan 5-nya juga dihubungkan nah, ketemu di satu titik nah, titik ini namanya titik P koordinatnya 2,5 jadi seperti itu cara menghubungkannya tidak boleh dari sini mereng ke sana loh ya tapi ditarik garis ke atas contoh lagi misalkan ada titik titik Ki misalkan ada negatif 2,3 oke tentukan ini X-nya yaitu negatif 2 Y-nya T 3 ingat, tidak boleh dipulak-balik X-nya nilainya negatif 2 kita cari sumbu X kan di sini ya horizontal negatif 2 yang mana bukan di sini ini kan nilainya positif berarti yang di sebelah kiri negatif 2 berarti letaknya di sini nah, setelah itu X-nya sudah ketemu sekarang kita cari Y sumbu Y-nya yaitu T 3 nilainya 3 3 berarti di sini ya nah, setelah itu kita hubung hubungkan antara negatif 2 dengan T 3 negatif 2 kita tarik nah ini adalah titik Ki negatif 2 koma T 3 jadi cara menentukannya seperti itu tidak boleh terbalik antara sumbu X dengan sumbu Y yang kita tulis dulu itu adalah X-nya terlebih terlebih dahulu satu kali titik lagi titik misalkan di sini titik R R-nya misalkan negatif 4 koma negatif 5 oke lihat di sini X-nya yaitu 4 X-nya 4 sedangkan Y-nya sorry X-nya negatif 4 sedangkan Y-nya negatif 5 nah tetap ya X-nya dulu yang kita tulis X-4 berarti letaknya di sebelah kiri ini negatif 4 nah setelah kemudian Y-nya tadi negatif 5 negatif 5 bukan di atas tapi di bawah nilainya negatif jadi di sini nah ini kita hubungkan antara negatif 4 dengan negatif 5 ini dihubungkan biar ketemu sama negatif 5 nah ketemunya titik R jadi seperti itu itu ya nah sekarang ini kan ibu sudah menjelaskan cara menentukan titiknya nah sekarang nanti kita kita balik ya kita menentuk ini kan menentukan titiknya di dalam koordinat cartesius sekarang contoh yang berikutnya ibu akan menjelaskan tentang ketika titiknya sudah diketahui sumbu koordinatnya berapa jadi kebalikannya sekarang tadi kan kita sudah mencari titik P menggambar titik P K sama R nah disini ibu sudah menuliskan titiknya tetapi kita akan mencari titik B itu titik koordinatnya berapa titik A itu titik koordinatnya berapa titik C koordinatnya berapa nah caranya sama kalau misalkan kita tentukan misalkan titik A terlebih dahulu sumbunya tadi yang depan harus apa X dulu baru Y nah berarti kita ingat berarti X koma Y yang kita ingat ini nah sekarang kita lihat titik A titik A itu sumbu X nya itu terletak di angka berapa X itu kan yang horizontal berarti kan yang bawah berarti kita lihat A itu lurusnya nah ini kan sumbu X nah kita lihat A ini kan bawahnya ini terletak di negatif 5 berarti disini tta X nya itu adalah negatif 5 seperti itu terus kemudian kita cari Y nya titik Y di sumbu Y itu kan yang vertikal yang berdiri terus kita lihat titik A arahnya ke sumbu Y nya di angka berapa nah ini kan urusnya disini di angka itu 7 nah berarti titik A sumbu Y nya di angka itu 7 sehingga koordinatnya titik A itu adalah negatif 5 koma itu 7 ingat ya tidak boleh dibolak-balik sekarang yang kita cari titik B titik B sama kita ingat-ingat X dulu baru Y X nya terletak di mana B ini kan disini kemudian kita tarik di sumbu X sumbu X kan ke bawah kita tarik sumbu X ke bawah nah ketemunya di angka 5 di titik 5 berarti X nya disini adalah 5 nah kemudian Y nya berapa Y nya itu kan di sumbu vertikal yang berdiri tarik ke kiri nah ketemunya juga di 7 berarti titik B ini koordinatnya adalah 5 koma 7 sedangkan yang terakhir yaitu titik titik C sama ya X dulu baru Y titik C X nya disumbu horizontal nah tapi kan letaknya kan ke atas ini nah X nya yaitu titiknya di titik 5 berarti X nya di 5 kemudian Y Y nya tarik ke sebelah kiri ini kan nah ini adalah di negatif 2 berarti titik C koordinatnya yaitu 5 koma negatif 2 jadi seperti itu ya dan kuncinya satu adik-adik tidak boleh dibolak-balik antara X sama Y karena kalau misalkan terbalik gambarnya pun akan berbeda letaknya gitu ya contoh satu aja ini misalkan kan ini kan X nya 5 Y nya tuh 7 kalau misalkan adik-adik terbalik misalkan ini diganti dibalik jadi 7,5 7,5 itu kan berarti X nya 7 Y nya 5 X 7 dimana disini kan nah disini kan titiknya 5 Y nya 5 disini dihubungkan antara 7 dengan 5 nah ini 7,5 kata kalah ini titik D misalkan beda kan D disini B nya disini jadi hati-hati antara menentukan koordinat kardesius tidak boleh terbalik jadi seperti itu jelas bukan oke kalau misalkan sudah jelas berikut ini adalah contoh atau misalkan materi tentang koordinat kardesius jadi intinya yaitu tidak boleh terbalik antara sumbu X dengan sumbu Y oke jelas bukan oke untuk materi ini sekian dulu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh